Dan begitu pun ayat Allah yang, almas Allah yang berikutnya, Sanauhu ala sadatil awliya bisalamatihim minasyirq. Dan pujian Allah kepada orang-orang terdahulu yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan juga kaum muslimin dimanapun mereka berada, yang mana dipuji oleh Allah dikarenakan mereka meninggalkan kesyirikan, menyelamatkan dirinya dari kesyirikan. Maka ini isyarah kepada ayat, Di dalam hadith Ibn Abbas yang terdahulu. Atau jika ingin kepada ayat, ayat yang ada di dalam maten, Maka isyarah kepada ayat ini. Maka inilah faidah yang keempat, Pujian Allah kepada para awliya dari kaum muslimin, dikarenakan keselamatan mereka dari kesyirikan, sesuai dengan ucapan Allah, Dan mereka orang-orang yang kepada rob mereka tidak pernah melaksanakan kesyirikan. Maka inilah dari al-masalah yang keempat. Al-masalah tul khamis satu, Masalah yang keenam, Maka dijadikan meninggalkan rukiah dan kei sebagai tahki ku tawhid. Dan ini kembali kepada hadith Ibn Abbas, Meminta untuk dirukyah dan meminta untuk kei. Yang demikian itu ditakutkan memalingkan dari tawakulnya seseorang. Faidhan qadda karna barakallahu fikum Fi darsil madhi An mas'alati Ar-rukiyah wal-kai Far-rukiyah minal ilaj barakallahu fikum Wal-kai kadalik minal ilaj Amadalil rukiyah minal ilaj Kam minal ahadith marroma'ana Fi mas'alati rukiyah Kama hadith Abi Said Al-Khudri Qanus sahabah yabituna fi sahra Fayatlubuna min ahlil qarya an yabitu indahum farafadu Suma finis fil leil Waba'da dhalik Ludi gha sayyidul qawm Suma ba'da dhalik Ahlul qura yaqulun Natlub min haula'al musafirun Ar-rukiyah minhum Fa'idan dahabu ila as-sahabah Fafa'alu bi rukiyah bi al-fatihah Suma ba'da dhalik Qawma sayyidul qawm Ka'annahu lam yuldag bi syai'in Maka kemudian Di kisah ini Dulu para sahabat Dalam keadaan kemalaman di jalan Maka mereka meminta izin dari Penduduk kampung untuk menginap Namun Mereka menolaknya Akhirnya tidak diizinkan masuk ke Pemukiman mereka Mereka tidur di Tempat yang jauh dari pedesaan Di sohro Atau di wadi Di lembah Ataupun di Padang pasir Kemudian Allah menjadikan Pemimpin dari suatu kaum tersebut Dalam keadaan tersengat Kalajengking Atau Binatang yang berbisa Ludigo Bisa jadi kelabang Bisa jadi kalajengking Mungkin ular juga Maka Pada zaman itu Tidak ada Vaksin Dari King Cobra Ataupun Vaksin dari Scorpion Maka kembali kepada Rukyah Maka Rukyah adalah Obat Ini poin pendalilannya Maka seluruh ahlul Kuro Berpendapat Kita minta kepada Para sahabat Kaum muslimun Mereka itu Akhirnya di saat Mereka meminta Datang perwakilan Dari mereka Merukyah dengan Al-Fatihah Kemudian Diberikan Kambing Kemudian Mereka bawa Kepada Nabi Tidak ada yang Mengambil Kambing tersebut Kecuali dengan Idhin Nabi Maka Nabi Mengatakan Apa yang kamu baca Al-Fatihah Maka dikatakan Oleh Nabi Itu adalah Rukyah Asyariyah Maka Al-Rukyah Minal ilad Fakala Rasulullah Assalam Fa'i'tini Bikismah Maka Minta bagian Nabi Ada dalil Ya Juz Ahdu Al-Ujroh Minal Rukyah Boleh Mengambil Ujroh Dari Rukyah Dengan Dibacakan Al-Fatihah Diberikan Kambing Boleh Dimakan Kambingnya Dan Syahidnya Disini Rukyah Adalah Obat Dan Juga Di hadis Yang Terdahulu Dari Bureydah La Rukyata Illa Min Ainin Au Humatin Mamakna Ain Ain Penyakit Yang dilemparkan Oleh orang Yang Hasid Ain Dan Juga Dari Hummah Hummah Aikul Lusi Minal Marad Alati Tasababat Minal Ladeng Aik Minal Hayawanat Baik Kalajengking Atau Kelabang Atau Ular Maka Ini Dinamakan Hummah Maka Penyakit Penyakit Ini Dihilangkan Dengan Rukyah Maka Di Dalam Permasalahan Ini Meninggalkan Rukyah Dan Meninggalkan Kay Adalah Mentah Kik Tauhid Maka Permasalahan Ini Harus Didudukan Dengan Mentah Kik Masalah Ini Maka Di Dalam Musnad Imam Ahmad Dan Hadith Yang Kemarin Kita Sebutkan Dari Ibn Mas'ud Atau Ibn Abbas Maka Tidaklah Allah Menurunkan Penyakit Kecuali Allah Menurunkan Obatnya Dan di hadith Imam Ahmad Tadawu Maka Di hadith Al-A'robi Berobatlah Kalian Diperintah oleh Nabi untuk Mengambil Obat Tidak Sakit Terus Pasrah Walakin Tadawu Maka Jawabnya Bagaikan Bagaikan Burung Yang Pergi Di Pagi Hari Dan Pulang Petang Hari Yaf'al Asbab Idan Hakikat Tawakul Ka Atair Tagdu Himason Wataruhu Bitonan Hakikat Dari Tawakul Allah Memberikan Rizki Kepada Burung Dikarenakan Bertawakul Tawakul Yang Bagaimana Melaksanakan Sebab Setelah Melaksanakan Sebab Mengembalikan Kepada Allah Saya Bertawakul Kepadamu Hai Allah Telah Aku Laksanakan Sebab Itu Dia Yang Benar Maka Burung Burung Melaksanakan Sebab Tidak Duduk Disangkarnya Afwan Duduk Disarangnya Di Dalam Pohon Datang Pagi Sampai Maghrib Tidak Keluar Malam Tidur Besoknya Datang Pagi Kemudian Selesai Sampai Maghrib Datang Malam Tidur Dua Hari Tidak Keluar Temboloknya Pengen Penuh Dari Mana Faham Maka Tawakul Disini Misalnya Burung Ini Mengatakan Aku Bertawakal Kepada Allah Maka Bagaimana Maka Burung Burung Ini Keluar Mencari Makan Sebab Dan Itulah Definisi Hak Tawakul Adalah Ternyata Ternyata Tidak Tidak Laku Apa Penyebabnya Oh Ternyata Advertising Yang Kurang Pengiklanan Yang Kurang Akhirnya Dia Mengiklankan Di media Sosial Mengiklankan Kepada Teman-temannya Dicoba Kepada Teman-temannya Setelah Itu Baru Mulai Sukses Maka Dia Mengembalikan Kepada Allah Setelah Dia Bekerja Dan Membuat Bahan Dagangannya Dan Mengiklankan Semua Orang Mengetahui Apa Yang Dia Jual Kemudian Dia Bertawakal Kepada Allah Menunggu Dari Rizki Allah Itulah Yang Benar Kembali Kepada Permasalahan Seseorang Pada Zaman Itu Sakit Seperti Tadi Terkena Binatang Maka Dia Duduk Dua Hari Tiga Hari Empat Hari Akhirnya Racun Itu Merambat Kepada Jantungnya Dan Meninggal Maka Dia Empat Hari Menunggu Berkata Tawakul Tawakul Terus Terus Menerus Kenapa Pinggangku Sakit Kemudian Kadang-kadang Muntah Dia Tidak Tahu Bahwa Pada Ginjalnya Ada Batu Kidney Stone Maka Kidney Stone Maka Kidney Stone Bagian Dalam Maka Di Ronsen Ternyata Terlihat Bukan Di Ronsen Di USG Ultrasonografi Bagian Ginjal Ternyata Ada Batu Ginjal Maka Batu Ginjal Ini Harus Diangkat Baik Dengan Minum Obat Dia Akan Luruh Dan Yang Paling Baik Obat Herba Dan Kita Bukan Promosi Herba Tapi Dari Pengetahuan Yang Dulu Kumis Kucing Maka Kumis Kucing Bagus Juga Kejibling Ini Yang Masih Tersisa Di Kepala Dan Tempuyung Maka Ini Digabung Menjadi Satu Akan Menghancurkan Dari Kidney Stone Maka Akan Keluar Kidney Stone Itu Melalui Ureter Kendung Kemih Dan Juga Saluran Kemih Yang Terasa Sakit Maka Setelah Itu Dia Tidak Sakit Lagi Punggungnya Maka Ini Semua Dia Laksanakan Pengobatan Dengan Minum Obat Herba Ataupun Kata Dokter Harus Dioperasi Ya Sudah Misalnya Sudah Minum Obat Tidak Berpengaruh Tidak Mengecil Ya Sudah Dioperasi Maka Semua Yang Dia Lakukan Operasi Dan Minum Obat Itu Usaha Maka Dia Tetap Bertawakul Ya Rob Aku Bertawakal Kepada Kamu Untuk Mensehatkan Aku Aku Telah Berusaha Dengan Minum Herba Dan Aku Berusaha Juga Dengan Operasi Setelah Dioperasi Diambil Batu Ginjalnya Dan Operasinya Sakses Maka Alhamdulillah Sembuh Maka Tawakul Kepada Dia Kepada Allah Haku Tawakul Tidak Menafikan Pengobatan Dengan Minum Herba Dan Dengan Amaliah Ataupun Obat